Sebuah video kisah Balita 2 Tahun mengidap penyakit langka, viral di media sosial. Kisahnya menjadi sorotan karena ternyata ia hanya bisa mengandalkan penghasilan ayahnya yang hanya seorang driver ojol. Padahal untuk menangani penyakit langkanya itu, Balita 2 Tahun tersebut harus menjalani perawatan biaya cukup mahal. Nasib pilu ini dialami oleh Inara, Balita 2 Tahun yang merupakan anak seorang driver ojol. Kisahnya viral dibagikan akun Instagram at momometsos, dikutip tribunjabar.id, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Dalam video yang diunggah memperlihatkan Inara sedang diasuh oleh ayahnya yang terlihat memakai baju dinasnya sebagai driver ojol. Di sela-sela bekerja, sang driver ojol masih menyempatkan mengajak Inara bermain. Malangnya nasib Inara, ia hanya bisa merengek menangis kesakitan karena wajahnya penuh bercak luka. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa di usianya yang baru 2 tahun, Inara berjuang melawan penyakit langka atresia bilier. Dilansir dari Halodok, atresia bilier merupakan penyakit langka pada saluran empedu yang hanya menyerang bayi. Karena penyakit yang dideritanya itu mengharuskan Inara berobat setiap minggu dan tak boleh terlewatkan. Di sisi lain, keluarga Inara tak cukup mampu membayar setiap pengobatan Inara. Sehari-hari ayahnya mengandalkan biaya hidup dari bekerja menjadi seorang driver ojol. Bahkan semua tabungan, bahkan motor satu-satunya untuk ngojek sang ayah telah jual demi kelancaran berobat Inara. Untuk membantu pengobatan Inara, pengunggah membuka donasi. Kini, kisah pilu Inara tersebut menarik simpati warganet. Tak sedikit warganet yang turut prihatin atas nasib pilu yang diderita Inara, balita 2 tahun tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!